Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua apa kabar Semoga dalam keadaan sehat Dan keberkahan Allah Amin Terima kasih bagi yang udah klik videoku Semoga videoku menghibur Ada manfaat yang bisa diambil Dan kalau ada kesalahan Aku mohon maaf sebelumnya ya Nah kali ini aku mau berbagi tentang kegiatanku Sebagai ibu rumah tangga Dan kali ini adalah temanya belanja bulanan Belanja bulanan kali ini adalah Belanja untuk persiapan lebaran Atau idul fitri tahun 2022 Alhamdulillah ya Idul fitri kali ini Kita udah pada bisa mudik Udah boleh ngumpul Atau bersilaturahmi gitu ya Terus tentunya pada semangat banget nih ya Nah ini aku belanja bulanan Sebagian itu stok untuk Sabun dan sembako-sembako gitu ya Untuk selama bulan Mei Nah ini aku belanjanya sesuai kebutuhan Dan udah aku catat apa aja yang udah Habis stoknya Jadi gak semua aku beli gitu teman-teman dan bunda-bunda Nah tadi aku sudah ambil itu ya Sampo, sabun Terus ambil pasta gigi gitu-gitu Teruk, bukan pasta gigi ya Sikat gigi lebih tepatnya Karena kalau pasta gigi atau odol Aku masih ada di rumah Nah ini aku ke lorong Sabun-sabun atau sampo-sampo Ini aku ambil sabun cuci tangan Ini aku beli satu aja Yang hands off Karena di rumah itu masih ada satu Nanti kan persediaan untuk cuci tangan Misalnya kita nanti open house gitu ya Jadi kan setelah makan Biasanya kan cuci tangan Jadi butuh agak banyak Jadi aku tambah satu lagi gitu Terus ini aku ambil spons Spons atau apa ini ya Pokoknya gitu deh untuk Untuk mandi gitu ya Untuk busa sabun itu biar banyak gitu Untuk Mbak Rahel Karena kan dia lagi belajar mandi sendiri Jadi kan biar lebih bersih gitu Aku beliin itu gitu Nah ini aku galampok sama promo keset Kesetnya murah-murah Aku beli Karena keset di rumah juga udah pada Banyak yang kotor Bukan kotor sih Banyak yang udah bolong-bolong gitu Atau udah sobek-sobek kainnya Jadi aku beli dua aja Nanti satu untuk ruang tamu Satu untuk pintu di belakang Dapur gitu Nah ini suasananya Lumayan rame ya Aku belanja di Hypermart Tadi itu rame banget Karena udah sebagian tuh Banyak yang beli untuk persiapan Lebaran gitu Oh iya teman-teman Aku mohon Bantuannya ya Bagi yang belum Subscribe Aku mohon bantuan subscribe Jangan lupa juga kasih like Dan komen positif Semoga channel aku bisa berkembang Terus aku ucapkan terima kasih Bagi yang udah Setia menontonku Bagi yang udah Sering like Kasih like Dan komen positif Atau yang sering nonton Tapi Tidak komen Aku juga ucapkan banyak terima kasih ya Semoga kebaikan Teman-teman dan bunda-bunda semua Dibalas Allah dengan kebaikan yang lebih baik Amin Aku Nyari tisu Aku cari yang promo ya Dan yang promo itu selalu nice Aku ambil dua Karena kan nanti lebih butuh banyak ya Banyak tamu gitu ke rumah Misalnya makan kue Terus tangannya kotor Pasti tisu gitu kan Diambil Ya iyalah ya Jadi aku stok Lumayan banyak tisu Dua sih Insya Allah cukup ya Nah ini Lanjut Aku Ke lorong-lorong Sabun cuci Baju atau cuci Piring Eh bukan sih Ini sabun colek ya Kan kalau Sabun cuci baju Aku gak pakai Itu pakai yang Detergen laundry Kalau gak rinsu gitu Nah sabun colek tadi itu Biasanya untuk nyuci lap Gitu Nyikat-nyikat lap Nah ini Jangan lupa juga Stella pengharum Kamar mandi Atau ruang kamar mandi Biar harum Nanti pas saat ada tamu Ke kamar mandi Kamar mandinya harum Terus Ini Jangan lupa juga Obat nyamuk Maklum rumahnya Masih dekat kebun Jadi ada nyamuk Jadi aku beli Obat nyamuk Tak lupa Beli kecap bango Untuk Masak semur mungkin Untuk masak Ayam kecap Atau nanti Untuk tambahan Saat makan bakso Nah ini aku Beli jeli Aku ini Rencananya jeli ini Aku taruh di Topless untuk Nanti saat lebaran Nah tapi kan Waktu aku bungkus Itu lupa ya Nggak aku taruh di Untuk timbangan Di kiluan gitu Nah saat aku ke kasir Sama mbak kasirnya itu Dikembalikan dulu Atau nyuruh karyawan yang lain itu Untuk nimbang Nah pas saat lagi Proses nimbang itu Lama banget ternyata Dan aku itu kelupaan Dan mbak kasir juga kelupaan Jadi sampai rumah itu Jelinya Lupa gitu Dikasih Kembali ke kasir Jadi akhirnya jelinya itu Nggak jadi ada Cuma ada di video Ya Allah Jadi aku akhirnya Beli jeli tempat lain Yang mungkin Sama-sama lupa Kita berduanya Aku juga lupa Kalau ada jeli yang masih Di dalam ditimbang Nah tadi aku juga Beli wafer tanggo Aku wafer tanggo nya itu Mau aku kasih Untuk hadiah Anak-anak les Atau anak-anak Yang aku kasih bimbingan belajar Karena mereka Udah rajin masuk les Dan mereka itu puasa Gitu Jadi aku mau kasih semangat Lewat kasih hadiah Ya meskipun kecil Yang penting maknanya Ini ya Saling berkasih sayang Untuk Hari lebaran Gitu deh Terus aku juga mampir nih Ke Lorong daging Tapi aku nggak beli Cuma lelit aja Nah ini suasananya Hypermart Saat Lebaran Atau saat Menjelang lebaran Banyak-banyak Banyak banget yang promo Terus tadi juga Suasananya Sudah suasana Lebaran banget ya Ada kotak-kotak Hampers gitu Atau untuk kotak Parsel Disusun Nah ini Banyak diskon-diskon Seperti minuman Kue kaleng Gitu-gitu Sirup Nah ini aku Sebelum kekasir Ada Hand sanitizer Jadi aku ambil satu Untuk taruh di mobil Jadi saat Misalnya kita habis KTM Atau habis belanja apa Gitu kan Terus kita Cuci tangan Pake hand sanitizer Biar lebih Bersih Lebih higienis Cie Nah abis itu aku Ke kasir Aku bayar-bayar dulu Terus Aku pulang Nah Ini yang Unboxing itu Mbak Rahel ya Dia mau Mewakili Miminya Untuk unboxing Belanja Bulanan Apa aja Karena waktu itu Aku capek banget Teman-teman Dan sumuk banget Atau kepanasan Pas pulangan itu Sudah deh Akhirnya Mbak Rahel Membantuin unboxing Jadi Bener-bener teman-teman Jangan gagal fokus Dengan unboxingnya Mbak Rahel Tangannya mungil Terus ya Sebisa-bisanya dia ya Nah ini Oh iya teman-teman Dan bunda-bunda Aku mohon maaf ya Kalau misalnya Aku lambat Berkunjung balik Terus Mungkin Aku juga lambat Balesin komen Ya padahal Sebenarnya komennya Juga gak banyak-banyak Banget ya Cuman Karena Menjelang lebaran ini Banyak banget Kegiatanku Dan aku Pegang hp aja tuh Waktunya Gak banyak Ini aja Sebenarnya Mau dari kemarin gitu Masih baru Sampai Akhirnya baru bisa sekarang Itu pun ini Nyempetin malam-malam hari Setelah tarawi Gitu Mohon maaf banget Kalau lambat Berkunjung pokoknya Ini ya Insya Allah Nanti kalau udah Akunya Longgar waktunya Insya Allah mungkin Habis lebaran ya Aku Aku berkunjung balik Bersilat rohmi Ke channel Bunda-bunda Dan teman-teman Pokoknya Aku support balik Insya Allah nanti Terus Aku insya Allah juga Nanti Upload lagi Rutin Seperti sebelumnya Seminggu dua kali Insya Allah Saat setelah Lebaran juga ya Dan semoga Nanti Video-video Video-video itu Bisa menghibur Dan Mungkin sedikit Memberikan manfaat Amin Terima kasih pokoknya ya Bagi teman-teman Yang udah setia nonton Nah kali ini Untuk belanja bulanan aku Nggak sebanyak Biasanya ya Karena Bulan kemarin itu Masih ada Jadi aku beli yang Bener-bener habis Dan Ini juga Nambah untuk Stok Lebaran gitu Jadinya Nggak terlalu banyak Yang sembako-sembakonya Karena Sebagian itu Sembako-sembakonya Udah Aku cicil belanja yang Bulan lalu Terus masih ada Jadi Bunda-bunda Bunda-bunda Adakah yang sekarang Ini lagi mudik Semoga Yang lagi mudik Diberi Allah Kelancaran Keselamatan Kemudahan Kemudahan Bertemu keluarga Dengan happy Terus Pokoknya Bisa bertemu Orang tua Dan keluarga Di kampung halaman Dengan Penuh keberkan Allah Dan kebahagiaan Sehat selalu Teman-teman Bunda-bunda Amin Terus Sekarang mungkin Ada yang lagi Nyiap-nyapin Opor Atau rendang Daging Atau mau bikin ketupat Atau lagi bikin Bumbu-bumbu Semangat Bunda-bunda Dan teman-teman Oke Cukup disini Videoku Sampai jumpa Di videoku selanjutnya Insya Allah Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai jumpa